Om Ras mengisahkan dari Tanah Kalimantan Tony FS membacakan untuk teman-teman disini Hanya di Tony FS Tumbal Perawan Sebelum itu saya harus berdoa dulu ya Awad bi kalimat ilahi ta'amata misyari Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Ini dia selengkapnya Tumbal Perawan Din Aku duluan ya Ujar oda pada dinar yang masih maawang kandalan Atau mengumpulkan getah yang sudah kental Dari dalam wadah yang biasanya ditaruh di bawah mata turihan getah Iya Jawab dinar Kebun karet mereka bersebelahan Dan akses ke sana pun Hanya menggunakan sepeda Dan nanti para pembeli karet Atau kandalan itu yang akan menjemput karung-karung Yang berisi getah kental tersebut Dan akan timbang nantinya Tinggal 5 pohon lagi Kumam dinar seraya melanjutkan pekerjaannya Beberapa saat kemudian semua kentalannya sudah selesai dikumpulkan dan ditaruh di dalam karung Dinar merasa senang karena hasil getah kentalnya lumayan banyak Singkatnya setelah getah sudah ditimbang dan dibayar oleh pembeli Dinar menghitung uang itu Ternyata minggu ini dia dapat sekitar 350 ribu Dinar tersenyum senang Lalu berjalan pulang Saat ia melewati warung acil Siti Dinar membeli setengah kilo gula Dan sebungkus teh serta kopi Dan tidak lupa juga ia membeli beras cakra Untuk itu kami menyebutnya gitu ya Beras cakra Padahal karungnya bermerk cakra itu karung tepung Tapi emang disini dijadikan wadah buat naruh beras Masih ada 100 ribu lagi Dinar pun pulang Di rumah ia menunggu kedatangan Oda Karena emang hari itu ia dan Oda ada janji Buat mencari kerja bersama-sama Hai Din Sapa Oda yang baru datang Jadi tidak hari ini Tanya Dinar Jadi-jadi dah Kita berangkatnya sekarang aja yuk Jawab Oda Ayo aku pamit dulu sama orangtuaku Kata Dinar Setelah berpamitan pada orangtuanya Dinar dan Oda pun berangkat Mereka naik angkutan umum Menuju ke sebuah alamat Sekitar 2 jam kemudian Mereka sampai di sebuah rumah makan Tanpa ragu-ragu Mereka berdua mengangkah masuk Rumah makan itu sangat ramai Hingga beberapa karyawan di sana Terlihat sangat sibuk Semoga kita diterima ya Bisik Dinar yang ditanggapi Anggukan oleh sahabatnya Oda Mereka bertemu dengan seorang wanita Yang mungkin berusia sekitar 40 tahunan Namun masih sangat cantik Wanita itu ramah dan baik Ia juga menyuruh Dinar dan Oda masuk Nama kalian siapa Tanyanya sambil tersenyum Saya Oda Kalau saya Dinar Wanita tersenyum Senyumannya sangat manis Perkenalkan Saya Tias Kalian boleh panggil saya dengan sebutan Mama Ucap Butias sambil tersenyum Kalau kalian emang ingin kerja di sini Mama sangat senang Gajinya per bulan sekitar 700 ribu Dan kalau kalian berhenti sebelum 3 bulan masa kerja Kalian tidak akan mendapatkan gaji kalian Bagaimana? Kalian setuju? Ucap Butias Dinar dan Oda bertatapan Lalu mereka pun mengangguk Butias tersenyum Kalau begitu Besok kalian kembali lagi ke sini ya Bawa pakaian kalian Di sini ada kamar khusus untuk karyawan Ucap Butias Iya mah Kalau begitu Kami pulang dulu Untuk menyiapkan barang-barang kami Pamit Oda Mereka pun bersalaman Butias mengantarkan keduanya keluar Dengan bibir masih tersenyum Ia menyetopkan sebuah taksi Untuk mereka berdua Hari itu mereka sudah berada di rumah makan Butias Mereka juga diantar masuk ke dalam sebuah kamar Kamar itu sempit Namun memiliki ranjang yang lumayan besar Itulah hari pertama mereka kerja di rumah makan tersebut Keduanya pun mulai sibuk Dengan pekerjaan mengupas singkong Membersihkan ikan Mencabuti bulu-bulu purung puyuh Dan lain-lain Hingga sore harinya Kerjaan mereka kelar Mereka pun mandi Dan setelah itu duduk-duduk santai di depan rumah makan Dinar yang cantik Mampu membuat pelanggan tambah ramai Melihat hal itu Butias memutuskan Agar Dinar menjadi kasir di depan Tentu saja itu membuat karyawan yang lama menjadi iri Dan membenci Dinar Hebat kamu Udah bisa jadi kasir Ucap Oda sambil tersenyum Menyenggol dengan Dinar sahabatnya Saat ia mengantar makanan untuk tamu Ada seorang pria Yang tiap malam selalu datang ke rumah makan itu Dan menu makanan yang ia pesan pun selalu sama Yaitu Dua ekor burung puyuh Nasi dan kuah sup Ia akan duduk selama satu jam di sana Hingga akhirnya Di suatu malam Saat membayar makanannya Ia memberanikan diri untuk mengajak Dinar berkenalan Emberapa? Tanya pria itu Semuanya 34 ribu kak Jawab Dinar Namamu siapa? Tanya pria itu lagi Seraya mengambilkan uang dari dompetnya Dinar Hmm seperti mata uang Arab ya Kata pria itu Dinar tertawa kecil mendengarnya Diikuti oleh pria itu Namaku Arman Aku anak dari pemilik dealer motor di seberang jalan sana Ujarnya kemudian memperkenalkan diri Oh Boleh aku minta nomor HPmu? Tanya Arman sambil tersenyum Aku ini orang udik Orang kampungan Aku tidak punya HP Jawab Dinar sambil tertawa kecil Kau serius? Tanya Arman tak percaya Dinar mengangguk Mana mungkin aku berbohong Saat hari di burku saja Aku habiskan untuk membantu-bantu disini Biar bisa dapat bonus Agar nanti bonus itu Akanku tabung untukku membeli handphone Ucap Dinar Din dipanggil mama tuh Ucap Yuri agak kasar Tidak bisakah kau bicara dengan nada yang lebih ramah? Tanya Arman Yuri menengus kesal Aku ke dalam dulu ya Ucap Dinar Arman mengangguk Lalu ia pun pulang menuju seberang jalan Sesekali Arman kembali berbalik Melihat ke arah rumah makan Berharap Dinar memanggilnya Berpindah pada Dinar Di dalam kamar itu Putias duduk di samping tempat tidur Oda kenapa mah? Tanya Dinar Nggak tahu Tapi dari tadi belum sadar juga Jawab Putias Dinar duduk di dekat Oda Dah, Oda Bangun dah Kamu kenapa? Ucap Dinar sangat khawatir Pada sahabatnya itu Oda perlahan-lahan membuka matanya Ada air bening yang keluar dari sana Kamu kenapa? Tanya Dinar berbisik Ada hantu di belakang Saat aku mencuci piring kotor Lambu di belakang hidup mati-hidup mati Berulang kali Ketika itulah aku melihat kaki yang mengambang Di depan wajahku Dengan tali yang menggantung di lehernya Aku takut Dina Aku takut Isak Oda masih gemetaran Dinar menata Putias Tatapannya seolah-olah sebuah pertanyaan Mungkin itu cuma halusinasi mu saja dah Tidak apa-apa kok disini Ujar Putias Dinar pun berusaha Menenangkan Oda Hingga keadaan Oda mulai membaik Dan tenang Namun kejadian itu terus berlanjut Oda kembali Diteror Oleh sosok perempuan Tergantung di atas pohon Jadi gini Dapur tempat pencucian piring ini Berada di belakang rumah makan Disana itu ada pohon karsem Kersen Atau apa ya Nyebutnya ya Nah disana gak ada atap Yang ada cuma dinding yang tinggi Nah Di dapur itu bukan hanya digunakan Untuk cuci piring Tapi juga digunakan Untuk memasak makanan yang akan dijual Dan mencuci baju Plus menjemurnya Jadi dapur itu lumayan luas Bagian yang di lampu Juga cuma kamar mandi Sama tempat cucian piring Jadi yang lainnya gelap Aku sudah tidak tahan Din Aku mau pulang saja Ishak Oda di suatu hari Jangan pulang dah Kan kita belum genap 3 bulan Kita bicarakan saja ke mama Tias Biar dia bisa tempatkan kamu di luar sini aja Ucap Dinar Dinar pun memberanikan diri Untuk membicarakan masalah Oda Sahabatnya Dan ternyata Butias menyetujui Jika Oda dipindahkan Jadi pelayan Yang ngantar makanan ke meja Sementara itu Karyawan terdahulu Menjadi merasa tersaingi Dan sangat iri Karena Dinar dan Oda Sangat diperhatikan oleh Butias Dan suaminya Sementara itu Di sisi lain Yang biasa ya Ujar seorang pria tampan Lalu setelah memesan makanan Ia berjalan ke arah Butias Bu Bolehkah jika saya ingin Berbicara sebentar dengan Dinar Tanya Arman Saya akan bayar ibu Dua kali lipat dari biasanya Lanjut Arman Sambil tersenyum Butias mengangguk Lalu Arman menyerahkan Beberapa lembar uang Seratus ribuan pada Butias Oda yang mendengar Dan melihat itu Menjadi takut Jika ada sesuatu Yang akan terjadi pada Dinar Namun ternyata Dia salah Pria tampan itu Ternyata sambil tertawa kecil Menceritakan bahwa Ia sudah bayar Pada Butias Agar diperbolehkan Berbicara pada Dinar Din Aku punya hadiah untukmu Kata Arman seraya mengeluarkan Sebuah kotak Yang dibungkus kertas kado Apa ini? Tanya Dinar Buka saja Dan aku mohon Kau jangan menolaknya ya Ucap Arman memohon Dinar tersenyum Lalu perlahan-lahan Merobek kertas kado itu Dan saat kotak yang berada Di dalamnya kelihatan Mata Dinar langsung kaget Bercampur rasa tak percaya Jantung Dinar berdekup Saat membuka kotak itu Dan saat kotaknya dibuka Ternyata isinya Memang benar-benar handphone Handphone Blackberry Yang pada masanya dulu Emang lumayan mahal harganya Ini untukku? Tanya Dinar tidak percaya Arman menganggup Apa kau tidak suka? Atau ini tidak sesuai Dengan keinginanmu? Ujar Arman balik bertanya Ini terlalu mahal Aku tidak akan bisa membayar ini Kata Dinar Seraya mengembalikan kotak Berisi handphone baru itu Aku ingin memberimu handphone ini Aku ikhlas Aku mohon terimalah Karena jujur Sejak pertama kali melihatmu Aku jadi ingin mengenalmu lebih dekat lagi Dan dengan hp ini Aku bisa menelponmu Mendengar suaramu setiap kali Aku rindu kamu Ucap Arman Sebenarnya aku senang Tapi ini terlalu mahal Aku ikhlas Din Aku mohon terimalah Melihat ketulusan di mata Arman Akhirnya Dinar pun menganggup Makasih ya Arman mengangguk sambil tersenyum Ia mengaktifkan handphone itu untuk Dinar Sambil menunggu pesanan makanannya datang Arman mengajari Dinar Cara menggunakan hp pemberiannya tersebut Ini pesanannya Ujar Oda seraya meletakkan piring berisi nasi Dan lalapan burungnya Cie dapat hp Bisik Oda menggoda Dinar Saat Arman makan Dinar pun segera kembali ke tempatnya Beberapa saat kemudian Saat Arman tengah asyik makan Tiba-tiba infonya berbunyi Iya halo Apa? Iya ya aku pulang sekarang Ujar Arman dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran Saat ingin membayar Arman langsung mengeluarkan uang 100 ribunya Dari dalam saku jaketnya Kembali hanya ambil saja Aku pulang ya Nanti aku telepon Kata Arman seraya berlari ke arah jalanan Dan langsung menyeberangi jalan yang kebetulan Saat itu sedang sepi Dinar bertanya-tanya dalam hati Melihat Arman yang seperti sangat cemas Setelah berbicara dengan orang di telepon tadi Bahkan makanannya pun masih banyak tersisa Setelah rumah makan itu tutup Dinar menunggu Arman menelponnya Namun hingga sampai Dinar ketiduran Arman tak juga menelponnya Sementara itu di sisi lain Pagi itu Saat Dinar dan yang lainnya sedang mengerjakan tugas Mereka masing-masing Butias datang Penampilan Butias terlihat sangat menawan Dengan baju atasan lengan pendek berwarna putih krem Dipadu dengan rok panjang berwarna ungu Dan riasan wajah yang menambah kecantikan Butias Jin, mama pergi Mau kurma saudara dulu Hari ini kita libur Jadi kalian santai-santai saja ya Ujar Butias sambil tersenyum Saat ia akan pergi Tak lupa Butias memberikan uang 100 ribuan untuk Dinar Bonus kamu minggu ini Ucapnya Sekitar setengah jam setelah Butias pergi Dinar mulai mendapat pelakuan-pelakuan kasar dari Ecah Yang merupakan karyawan terdahulu Dikasih apa saja kau oleh Arman? Tanya Ecah dengan nada membentak Oda yang melihat sahabatnya diberlakukan begitu kasar itu pun Langsung membela Dinar Namun ternyata Oda pun harus menjadi bulan-bulanan mereka Ecah menyuruh salah satu temannya Untuk mengambil sambal cabai Sambal itu diletakkan di lantai Dan Ecah bersama teman-temannya Langsung memegangi kepala dan tangan Dinar Kalau basah kami mukanya si Dinar ini Diusah-usah ke sambal Mereka membuat wajah Dinar terolesi dengan sambal Lantai yang terbuat dari semen Tanpa dilapisi keramik itu pun Langsung membuat wajah Dinar terluka dan berdarah Luka-lukanya kemasukan biji-biji cabai Dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa Ditambah dengan rasa panas dari cabai Yang terasa membakar kulit wajah Dinar Dinar menangis meraung-raung Agar Ecah dan kawan-kawannya mau melepaskannya Saat setelah mereka sudah puas menyiksa Dinar Mereka mengancam Dinar dan Oda Agar jangan sampai mengadu pada Butias Itulah balasannya Kalau kau mendekati Arman Kau tahu Arman itu adalah laki-laki impianku Dan kedatanganmu kemari Membuat semuanya berubah Bentak Ecah seraya menedang punggung Dinar Lalu Ecah dan kawan-kawan pun Meninggalkan Dinar dan Oda Oda segera membantu Dinar berdiri Dan membersihkan sambal cabai yang menempel Sampai ke rambut Dinar tersebut Apa aku salah kenal dengan Arman dah Aku tidak tahu kalau Ecah pun menyukainya Isak Dinar Kau tak salah Din Siapapun boleh mendekati Arman Selama ia masih bujangan atau lajang Kau atau Ecah Atau siapapun Berhak bersaing mendapatkan hati seorang laki-laki Tapi mereka itu sudah keterlaluan Din Aku akan melaporkannya pada Butias Ujar Oda ikut menangis Melihat sahabatnya tersebut Jangan dah nanti kita dapat masalah lagi Dari Ecah dan kawan-kawan Ucap Dinar Setelah selesai membersihkan semua sambal cabai Yang menempel di wajah dan rambut Dinar Oda mengambil dedak beras Tapi bukan dedak yang masih kasar ya Lalu Oda mengusapkannya ke wajah Dinar Setelah itu ia menyuruh Dinar untuk beristirahat Dinar terserang demam tinggi Din Aku belikan kamu obat penurun panas dulu ya Kata Oda sambil mengelus tangan Dinar Jangan lama-lama ya dah Jawab Dinar Sudahlah dah jangan kemana-mana Sakitnya itu cuma pura-pura Nanti saat sudah tiba waktu makan juga dia akan bangun sendiri Mending kau kerjakan yang lebih berguna Seperti meluluri aku Ujar suara Ecah menggelegar Dari depan pintu kamar Dinar dan Oda Dinar menggenggam tangan Oda Dengan kencang Kau akan aman Din Aku akan mengunci pintunya Din Bisik Oda Permisi Ujar Oda ketus pada Ecah yang bersandar di depan pintu Lalu Oda segera mengunci pintu kamar Dan segera pergi membelikan obat penurun panas untuk Dinar Setelah ia mendapatkan obatnya di warung Pas di tengah jalan Ia tidak sengaja bertemu dengan Arman Yang sedang mengendarai sebuah mobil Dari mana? Kenapa Dinar tidak ikut? Tanya Arman setelah keluar dari mobilnya Dinar sakit Karena kekasihmu Jawab Oda ketus Kekasih siapa? Yang mana? Aku belum punya kekasih Tanya Arman Si Ecah Setelah Butihas pergi dia mulai menyiksa Dinar Pujar Oda seraya menceritakan Apa yang sudah terjadi Pada Dinar Gigi Arman bergemeretak mendengar cerita dari Oda Keterlaluan Umpat Arman Ya kekasihmu itu emang keterlaluan Sahut Oda Dia bukan kekasihku Aku saja tidak pernah sama sekali kenal dengan dia Hanya sebatas kami sering makan di sana Ini tidak bisa dibiarkan Aku akan membicarakannya pada Butihas Kata Arman Ayo masuk Biar aku antar Aku ingin sekalian menjemuk Dinar Ujar Arman seraya membukakan pintu mobilnya Tak ada pembicaraan lagi antara keduanya Saat sudah sampai Arman langsung memarkir mobilnya di halaman samping rumah makan tersebut Setelah itu ia mengikuti Oda masuk Berada di depan pintu kamar Oda segera mengeluarkan kunci Lalu membuka pintunya Kenapa dikunci dari luar? Tanya Arman Kalau aku tidak mengunci pintu ini Pasti si Eca itu akan kembali mengganggu Dinar Jawab Oda agak ketus Dinar terbaring lemah Arman segera duduk di sampingnya Panas sekali Dinar terlihat gelisah Karena rasa panas dari sambal cabai itu masih sangat melekat di wajahnya Setelah Arman mengusap wajah Dinar dengan punggung tangannya tadi Kini ia juga merasakan rasa panas dari cabai yang panasnya masih kuat melekat di wajah Dinar Kita harus bawa dia ke rumah sakit Ini pasti panas Di tanganku saja juga terasa panas setelah menyentuh Dinar Ucap Arman Dan langsung membenturkannya ke dinding dengan keras Ini hukuman buat orang yang suka mengadu Pasti tadi itu kau melebih-lebihkan tentang aku Apa saja yang kau katakan pada Arman? Bentak Eca Dahi Oda berdarah Dan rasa pening serta sakit akibat luka di kepalanya semakin menjadi Plak! Dari belakang Arman datang dan langsung memukul dengan Eca Ia yang kaget dan malu langsung menudukan kepala Ya cukupkah puas kau? Sudah menyiksa Dinar, ha? Bentak Arman Kau ingat, kelakuan gilamu ini akan kuceritakan semuanya pada butias Dan aku juga tidak akan tanggung-tanggung Kau juga akan kulaporkan ke polisi Lanjut Arman Seraya menarik tangan Oda Agar cepat keluar dari dalam kamar tersebut Ayo masuk Dahi berdarah Biar sekalian kita bawa ke dokter Kata Arman Seraya membukakan pintu Mereka berangkat Sehingga cerita akhirnya mereka sampai di rumah sakit Arman segera mengangkat tubuh Dinar untuk masuk ke dalam Sementara itu Oda keluar dari sebuah ruangan Dengan luka didahinya yang sudah diobati Sementara Dinar masih berada di sebuah ruangan bersama dokter Di luar Arman menyuruh Oda untuk duduk bersamanya Sambil menunggu Dinar Apa aku boleh bertanya sesuatu padamu? Tanya Arman Oda menganggup dengan wajah sambil meninggi sakit Apa Dinar itu sudah punya kekasih di tempat kalian tinggal? Tanya Arman pelan Dinar itu memang cantik Banyak laki-laki di kampung yang bersaing mendapatkannya Tapi tak satupun di antara mereka yang Dinar pilih Dinar itu sosok perempuan pekerja keras Rajin Pandai memasak Dan juga memiliki suara yang indah Baik, ramah pada siapapun Dan sampai saat ini Dinar itu belum pernah pacaran Ucap Oda menjawab Semua pertanyaan yang belum Arman tanyakan Arman tersenyum Jadi dia belum pernah pacaran sama sekali? Tanya Arman kagum Oda menganggup Di sisi lain Malam itu sepulangnya mereka dari rumah sakit Arman langsung mengantar Oda dan Dinar ke rumah makan Butias Di sana ternyata sudah ada Butias dan suaminya yang menunggu Butias langsung menghujani Arman Oda dan Dinar dengan pertanyaan-pertanyaan aneh Dan ternyata Eca sudah lebih dulu mengadu pada Butias Tentang hal yang tidak benar Ia mengatakan pada Butias bahwa Oda disuruh Dinar Untuk menjemput Arman Agar mereka bisa berbuat mesum di kamar Dan setelah dipergoki oleh Eca Arman, Oda, dan Dinar langsung pergi Dari rumah makan tersebut Arman semakin geram mendengar semuanya Baik Jika kalian tidak percaya Saya akan membawa polisi kemari Dan saya juga akan melaporkan Butias dan suami ibu Karena telah melindungi Eca yang sudah menyiksa Dinar dan Oda Ujar Arman Seraya mengajak Dinar dan Oda pergi dari sana Dan ingat Saya akan pastikan rumah makan kalian ini Tidak akan pernah pisah buka lagi Ancam Arman Butias menatap suaminya Ia mulai takut Bagaimanapun juga Arman adalah anak orang yang lumayan kaya Arman Bisakah kau buktikan tentang apa yang dilakukan Eca pada Dinar dan Oda? Tanya Butias melunak Arman menghentikan langkahnya Ia tahu Pasti Butias akan berkata seperti itu Saya bisa menelpon dokter rumah sakit tersebut Yang sudah menangani Dinar tadi Dan jika bukti itu masih belum cukup kuat Saya bersedia membawa kalian semua ke sana Jawab Arman seraya mengeluarkan handphonenya Oda melirik ke arah layar HP Arman Disana tertera nama Om Arif Ini hanya sambaran ya teman-teman Dan Arman langsung menelpon nomor tersebut Saat telpon tersambung Arman langsung menyerahkan handphonenya kepada Butias Dan Butias mulai melontarkan beberapa pertanyaan pada dokter tersebut Setelah telponnya terputus Butias menghela nafas lega Lalu memeluk Dinar Maafkan mama ya Din Ucapnya Arman dan Oda juga ikut tersenyum Saya tidak menyangka kamu begitu tega berbuat seperti itu pada Dinar dan Oda Hanya karena permasalahan sepele Bentak Butias pada ecah Butias juga bermaksud ingin memecat karyawannya Yang terlibat penyiksaan itu Namun Arman melarangnya Tidak usah repot-repot bu Saya akan membawa Oda dan Dinar ke restoran milik tante saya Saya akan meminta tante saya Untuk menerima Dinar dan Oda bekerja di sana Ujar Arman Tetap iman Tidak dibayar pun tidak apa-apa bu Yang pasti saya akan tetap membawa mereka berdua pergi Potong Arman cepat Arman juga membantu kedua gadis itu berkemas Saya pamit ma Maafkan jika selama ini saya menyusahkan disini Ujar Dinar pamit Butias mengangguk seraya meneteskan air matanya Dinar dan Oda pun masuk ke dalam mobil Arman Lalu setelahnya Mobil perlahan-lahan meninggalkan halaman parkir Samping rumah makan tersebut Apa tidak apa-apa jika malam-malam begini Kita ke tempatan temuan Tanya Dinar Aku akan ke sana sendiri Kamu dan Oda akan kuantar istirahat di penginapan terlebih dulu Jawab Arman lembut Setelah beberapa saat perjalanannya Akhirnya mereka sampai di sebuah penginapan Arman mengajak kedua gadis itu masuk ke dalam Setelahnya ia meninggalkan Dinar dan Oda Untuk mencari pemilik penginapan Setelah mendapatkan kunci dan juga membayar sewa Arman mengantar keduanya ke kamar Kalian tunggu aku disini Aku pastikan kalau kalian berdua akan segera mendapatkan ganti Dari pekerjaan kalian di rumah makan itu Ucap Arman Setelah Arman pergi Oda mulai menggoda Dinar Oh iya Din Bagaimana wajahmu? Apa masih panas? Tanya Oda Sudah mulai berkurang dah Din Kau tahu tidak Sepertinya Arman sangat menyukaimu Saat kau diperiksa dokter di rumah sakit tadi Arman menanyakan semua tentangmu padaku Lalu kau katakan apa dah? Aku katakan Bahwa kamu itu kalau tidur suka ngompol Suka ileran, ngorok Dan kalau masak pasti gosong Jawab Oda dengan wajah serius Dinar terengangah mendengar perkataan sahabatnya itu Melihat ekspresi wajah Dinar begitu Oda pun langsung tertawa terbahak-bahak seraya memukul-mukul bantar Dinar mencupit lengan Oda Hingga ia meringis kesakitan Au sakit Din Pagi harinya Arman datang Dengan wajah yang berseri bahagia Ia menyampaikan Kalau tantenya mau menerima Dinar dan Oda Untuk bekerja di restorannya Dinar dan Oda begitu senang mendengar kabar tersebut Setelah mereka mandi dan bersiap Mereka pun dibawa Arman menuju ke tempat restoran tantenya berada Namun di tengah jalan Arman berhenti Dan mengajak kedua gadis itu turun Untuk sarapan di sebuah warung pinggir jalan Setelah makan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Sekitaran satu jam perjalanan Akhirnya mereka tiba di sebuah restoran Restoran itu nampak mewah dari luar Dan saat mereka melangkah masuk ke dalam Di sana sudah ada seorang perempuan Berusia 37 tahun Yang berpenampilan layaknya orang kaya Dan ternyata itu adalah Tante Tini Pemilik restoran mewah tersebut Ini calon karyawan barunya man Tanya tante Tini Iya tante Jawab Arman Perkenalkan Saya Martini Atau kalian boleh panggil saya tante Tini Kalian saya terima bekerja di sini Dengan syarat Harus patuh dengan apa yang saya tugaskan Di sini kalian akan mendapatkan gaji sebesar 2 juta rupiah per bulannya Dan jika kalian rajin Disiplin Patuh Akan ada bonus 300 ribu per minggunya Apa kalian siap? Ujar tante Tini seraya bertanya pada kedua gadis tersebut Linar dan Oda saling berpandangan Gaji yang akan mereka dapatkan itu sangat besar Dan tentu saja mereka langsung mengangguk menyetujui Tante Aku titip mereka ya Ucap Arman Tante Tini mengangguk sambil tersenyum manis Di luar Saat Dinar mengantar Arman Arman mengutarakan perasaannya pada Dinar Din Aku bersungguh-sungguh Ucap Arman nembut Saat melihat wajah Dinar yang memerah Aku pulang ya Jika ada bapak telepon saja aku Bisik Arman Lalu entah bagaimana Arman meraih wajah Dinar Dan langsung mencium keningnya Ada perasaan yang tak dapat Dinar sembunyikan saat itu Aku pulang dulu ya Pamit Arman Dinar berdiri mematung Ada perasaan aneh menjalari tubuhnya Dinar sudah jatuh cinta Pada Arman Sementara itu di sisi lain Hari ini adalah hari pertama Dinar dan Oda bekerja di restoran tersebut Mereka memulai pekerjaan dengan wajah yang liang gembira Saat siang hari Restoran itu begitu sepi pengunjung Hanya ada sekitar dua atau tiga orang saja Yang membeli makanan disana Kok sepi ya? Tanya Oda Dinar mengangkat bahunya Saat siang hari mereka bekerja begitu santai Namun selepas maghrib Orang-orang mulai datang dan berdesak-desakan masuk ke restoran Semua meja penuh Dan pelayan disana pun mulai sibuk Termasuk Dinar dan Oda Orang-orang yang datang ke restoran itu silih berganti Namun saat jam sudah menunjukkan pukul 9 lebih 7 menit Restoran kembali sepi Tidak ada pengunjung Dan keadaan yang sepi itu digunakan Dinar dan Oda Juga karyawan lainnya Untuk beristirahat Namun baru beberapa saat mereka beristirahat Tante Tini datang Dan tepat pukul 9.17 Tante Tini menyuruh agar cepat menutup restoran Saat mereka tengah sibuk menutup restoran Juga membereskan meja dan kursi Dari arah luar pintu restoran terlihat seorang mondar mandir Mungkin ingin masuk ke dalam Oda menatap Dinar yang sedang memperhatikan orang itu Lalu Oda membisikkan sesuatu Dan Dinar pun berjalan ke arah Tante Tini Maaf Tante Di luar sepertinya masih ada pelanggan Ucap Dinar Jangan biarkan siapapun masuk Karena ini sudah waktunya tutup Saat sudah tutup Dilarang Mempersilahkan orang masuk ke dalam Ujar Tante Tini Nada bicaranya terdengar dingin Lalu ia melangkah ke arah pintu Dan langsung mengunci pintu tersebut Pukul 9.47 Tante Tini menyuruh semua karyawannya Untuk masuk ke dalam kamar masing-masing Masuk kamar masing-masing Sudah waktunya tidur Ujarnya seraya mengunci pintu kamar Semua karyawannya dari luar Din Kamu merasa aneh tidak sih? Tanya Oda pelan Belum sempat Dinar menjawab pertanyaan Oda Tiba-tiba terdengar suara gebrakan pintu kamar mereka Saya tidak suka jika jam tidur ini digunakan untuk bergosip Bentak Tante Tini dari luar Dinar dan Oda Segera berbaring Dan memaksakan mata mereka Untuk tidur Kesokan harinya Dinar dan Oda kembali mengerjakan tugas mereka masing-masing Namun ada salah satu karyawan disana yang tidak masuk kerja dari tadi pagi Namanya Jenny Atau yang sering mereka panggil Jejen Orangnya ramah dan baik Fen Jejen kemana? Kok tidak kelihatan dari tadi pagi ya? Tanya Dinar pada Fanny Kata Butini Jejen diberhentikan Karena tidak mematuhi peraturan kerja disini Jawab Fanny Dinar mengelah nafas panjang Seminggu kemudian Hari-hari disana hampir sama setiap harinya Tapi sebelum kita lanjut Ada apa dengan Jejen? Nanti kita akan cari tahu Di sepanjang cerita ini Kita lanjut Seminggu kemudian Hari-hari disana hampir sama setiap harinya Karena orang-orang yang makan disana Cuma datang di jam-jam yang sama Dan tidak pernah terlewat Atau terlambat satu menit pun Oda yang sudah semakin merasa aneh Dengan tempat itu Mulai menyelidikinya sendiri Secara diam-diam Tanpa pengetahuan Dinar Dan pada malam itu Saat Dinar sedang berada di dalam kamar Bersiap tidur Oda pun segera duduk di dekat Dinar Dan mulai menceritakan tentang Keanehan-keanehan yang ada disana Termasuk Saat ia memasuki dapur Disana sama sekali tidak ada koki Atau tidak ada tukang masak Masa sih Terus memasak untuk tamu Siapa yang masak? Tanya Dinar tidak percaya Tidur! Terdengar bentakan suara Tante Tini Dari luar kamar yang menyuruh mereka untuk tidur Mereka segera menghentikan percakapan Dan langsung tidur Pagi harinya Pagi harinya Dinar tidak menemukan Oda di sampingnya Dinar bergegas keluar kamar Dan ia bertemu lagi dengan Fanny Fanny Lihat Oda tidak? Tanya Dinar Fanny menggeleng Lalu dengan langkah tergesa Ia bergegas pergi meninggalkan Dinar Dinar Bekerja agak kurang fokus hari itu Hingga ia menjatuhkan setengah lusin piring putih Yang biasanya digunakan untuk para tamu restoran Tentu saja hal itu membuat Tante Tini menjadi marah besar Sangat marah Kamu ini bisa kerja atau tidak sih? Bentak Tante Tini Maaf Tante maaf Saya tidak bisa fokus kerja karena kepikiran Oda Dari saya bangun tidur sampai sekarang saya belum juga ketemu sama Oda Jawab Dinar pelan Oda temanmu itu cuma mau makan gaji buta saja Dia itu tidak becus bekerja Dia sudah saya pecat Ujar Tante Tini marah Dinar bertanya-tanya dalam hatinya Kenapa Oda tidak pamit padanya? Dinar pun dihukum atas kecerobohannya Ia dikurung di sebuah ruangan sempit Dikelilingi dinding yang membuat ruangan itu menjadi kedap suara Dinar menangis jadi-jadinya Di dalam tempat itu Ia mulai memikirkan setiap perkataan Oda Mengenai restoran tersebut Tidak terasa Sudah dua hari dua malam Dinar dikurung di tempat itu Ia tidur hanya beralaskan kotak Yang disusun-susun Makanan dan minuman hanya diberi satu kali sehari Itu pun diantar langsung oleh Tante Tini Sore itu Dinar dikeluarkan dari tempat ia kurung Dan diajak ke sebuah ruangan yang lebih besar Disana ada beberapa wadah Atau dendangannya Dendangan itu yang mirip panci Yang tersusun Dan disana juga ada sebuah ranjang Dengan rantai pengikat di tali dan tangan Saya mau diapakan Tanya Dinar Aku hanya tidak ingin usahaku hancur Hanya karena keingin tahuanmu dan temanmu Ujar Tante Tini Apa maksudmu? Tanya Dinar lagi Saya akan mengambil sesuatu yang paling berharga dari kamu Untuk kemajuan usahaku Jawab Tante Tini Dinar mengerutkan keningnya Jantungnya mulai berdugup kencang Dinar mulai memikirkan cara agar bisa lolos Dari Tante Tini Dan saat kesempatan itu ada Ia langsung mendorong kuat-kuat tubuh Tante Tini Hingga terjatuh ke lantai Dan kepalanya membentur dinding Dinar segera berlari keluar ruangan itu Dengan tubuh kemetar Awalnya ia lumayan bingung Karena ternyata tempat itu berada di ruangan bawah tanah Karena pertama Ia dibawa kesana Matanya dalam keadaan tertutup Hingga akhirnya Dia berhasil menemukan sebuah tangga menuju ke atas Dinar langsung berlari Ke arah orang-orang Yang sedang ramai makan di restoran itu Pak, tolong saya pak Saya mau dibunuh Isak Dinar pada salah satu pengunjung Namun orang itu tetap tenang Dan seakan menganggap Dinar tidak ada Dinar tidak putus asa Ia langsung berlari ke meja lain Dan disana ada seorang ibu-ibu dan seorang pemuda Keduanya makan sambil menunduk Dinar menyentuh ibu-ibu tersebut Sambil terus meminta tolong Namun tiba-tiba Pemuda yang sedang makan itu langsung mendongak Dan terlihat jelas Wajah si pemuda tersebut oleh Dinar Dinar melotot melihatnya Ternyata dia tidak memiliki Lakukan di tengah bibir Lakukan di tengah bibir atas Yang biasanya pada manusia itu ada Ini gak ada Dinar pun berjalan mundur Ia langsung berlari menuju pintu keluar Namun anehnya Pintu itu terkunci Dan saat ia mulai Medobrak-dobrak pintu tersebut Tiba-tiba semua orang yang sedang makan Di restoran tersebut Langsung menatapnya bersamaan Dan jelaslah semua wajah mereka terlihat oleh Dinar Mereka bukan manusia Isak Dinar Dengan sisa keberaniannya Dinar mencoba menjauh dari pintu Dan saat ia sudah jauh dari pintu Orang-orang itu pun kembali makan Dinar berjalan ke arah kamarnya Di sana ia berpapasan dengan Fanny Dengan air mata yang berlinang Dinar menanyakan Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka Ikuti saja maunya Jika kau ingin selamat Ucap Fanny Tapi kenapa kau tidak Tanya Dinar Kami sudah tidak berawan Kami sengaja dibiarkan Untuk menjadi pelayan tetap disini Kami tidak akan pernah bisa pulang Karena jika salah satu Di antara kami pulang Butini takut kami akan Membongkar semua rahasia tempat ini Pada orang-orang Ucap Fanny Pelanggan disini bukan manusia kan Tanya Dinar Fanny menganggu Restoran ini tidak diperuntukkan Untuk manusia Karena menu makanannya Bukan makanan manusia Dinar menarik Lafas panjang Lalu ia masuk ke dalam kamar Dan langsung menghidupkan handphonenya Ternyata banyak sekali pesan masuk dari Arman Dinar langsung menelpon Arman Dan setelah tersambung Dinar menceritakan semuanya pada Arman Sambil terisak Baik Aku akan segera kesana Din Kamu cari benda apapun Untuk menghalangi pintu Agar tidak bisa dibuka Lemari meja atau apapun Dan kamu cari sesuatu Untuk digunakan sebagai senjata Aku akan segera datang Ujar Arman Sebelum menutup telponnya Dinar berusaha Menggeser lemari kayu Yang ada disitu Untuk menghalangi pintu Juga mengambil Sebuah duri landak Dari dalam tasnya Sebagai senjata Karena memang disana Tidak terdapat sesuatu Yang lebih besar Yang bisa ia gunakan Sebagai senjata Dari arah luar Terdengar suara Tante Tini Yang menanyai Salah satu karyawan Yang sedang berada tepat Di depan kamar Dinar Namun Dinar bisa bernafas lega Karena karyawan itu Tidak mengetahui keberadaannya Dinar! Dinar! Panggil Tante Tini Dengan suara cukup keras Dinar yang berada di dalam kamar itu Pun menutup mulutnya rapat-rapat Ia bersembunyi Di depan lemari Yang digunakan Untuk menahan pintu kamar Kerkerk! Tante Tini berusaha Membuka pintu kamar tersebut Dinar! Kau berada di dalam! Tanya Tante Tini Dinar semakin ketakutan Mendengar pertanyaan Tante Tini Ia terus berusaha Agar tidak Mengeluarkan suara apapun Setidaknya Sampai Arman datang Namun beberapa saat kemudian Tante Tini pergi dari depan pintu kamar tersebut Dinar menghala nafas lega Namun itu hanya beberapa saat Ternyata Tante Tini datang lagi Ia mulai memukul-mukul pintu Agar bisa terbuka dengan benda keras Kemungkinan lingkis Pintu itu sudah mulai berlubang Tapi Tante Tini belum bisa melihat keadaan dalam kamar Karena masih terhalang oleh lemari Dan lemari yang menghalangi pintu itu Membuat Tante Tini Semakin yakin Jika Dinar berada di dalam kamar tersebut Dinar! Cepat buka pintunya! Teriak Tante Tini Dinar semakin gemetaran Mendengar teriakan Tante Tini Periak! Periak! Wanita itu berusaha menembus lemari Yang menghalangi pintu kamar tersebut Tante Tini sudah seperti kesetana Ia menerobos masuk dari bolongan pintu kamar Dan lemari itu Dan alhasil Ia berhasil masuk Dinar mencoba menghindar dari Tante Tini Yang sudah berada di dalam kamar Tempat Dinar bersembunyi Jangan sakiti aku! Teriak Dinar Tante tidak akan menyakitimu gadis manis Kemarilah Aku hanya ingin membeli darah perawanmu Untuk dijadikan pemanggil pelanggan di restoranku ini Ucap Tante Tini dengan nada lembut Tidak! Kau bohong! Kau pasti akan membunuhku! Bentak Dinar sambil menangis Aku tidak akan membunuhmu! Bentak Tante Tina serah yang mulai menyerang Dinar Dengan tubuh gemetar ketakutan Dinar terus mencoba menghindar Namun tangannya tergores oleh remari kayu Yang sudah dirusak oleh Tante Tini Periak! Tante Tini berhasil memukul kaki Dinar Dinar terjatuh Pergelutan antara keduanya pun terjadi Dinar menarik rambut Tante Tante Tini dengan sekuat tenaga Dan Tante Tini pun juga membalas dengan menampar wajah Dinar Dengan rasa sakit yang ia rasakan Dinar tidak menyerah Ia berhasil membenturkan kepala Tante Tini ke lemari Tante Tini yang sudah terbakar emosi itu pun langsung mencekek Dinar Dengan posisi leher tercekek Dinar mulai kesulitan bernafas Dan tangannya yang tadi masih menarik rambut Tante Tini Langsung terlepas Dengan kekuatannya yang tersisa Ia berusaha melepaskan cekikan tangan Tante Tini Di lehernya Yang semakin lama Semakin terasa sakit Dan tiba-tiba Beriak! Punggung Tante Tini dipukul oleh seseorang Yang ternyata itu adalah Arman Saat Tante Tini kesakitan akibat dipukul oleh Arman Itu pun mereka gunakan untuk segera keluar dari kamar tersebut Bagaimana kau masuk? Tanya Dinar Pintu depan tidak terkunci Dan saat aku masuk Aku melihat pintu kamarmu sudah rusak Jadi aku masuk ke dalam kamar itu Saat aku melihat Tante Tini berusaha membunuhmu Ya aku langsung memukulnya Jawab Arman dengan nafas tersengak Aku yakin odah ada di sekitar tempat ini Aku harus mencari diaman Ujar Dinar Jangan sekarang Din Terlalu berbahaya Kita keluar dulu Lalu kita ke kantor polisi Biar nanti kita kemari bersama polisi Kata Arman saat mereka sudah berada di depan pintu utama Masuk restoran tersebut Dinar mengangguk Meski hatinya masih mengkhawatirkan tentang sahabatnya Odah Namun saat Arman mencoba membuka pintu Ternyata pintu tersebut terkunci Arman mulai panik Ia mendobrak-dobrak pintu Namun pintu itu sangat kuat Hahaha Arman Arman Kok tidak akan bisa membuka pintu itu Ujar Tante Tini Arman dan Dinar kaget Melihat Tante Tini yang berdiri di dekat meja Dengan membawa sebuah linggis di tangannya Tante mau apa? Tanya Arman Seraya berjalan ke depan melindungi Dinar Mau apa? Kau bertanya aku mau apa? Hei Apa kau tidak sadar Arman? Saat aku susah dulu orang tuamu menghinaku Mereka tidak menganggap aku keluarga Hanya karena dulu aku hidup susah Mereka menolak membantuku Dan bahkan suamiku juga ikut pergi meninggalkanku Dan sekarang aku sudah kaya raya Aku sudah bisa membeli apapun yang ingin ku beli Jadi jangan coba-coba untuk mengacaukan semuanya Bentak Tante Tini Seraya berjalan mendekat ke arah Arman dan Dinar Saat Tante Tini sudah berada di depan Arman Ia mengayunkan linggis yang ia bawa ke arah Arman Untungnya Arman berhasil mengelak Sehingga linggis itu hanya mengenai angin Yang membuat Tante Tini hampir terjatuh Arman mengambil kursi di dekat kaca Lalu berusaha memecahkan kaca tersebut Menggunakan kursi Arman terjatuh dengan kaki yang hampir patah Akibat dipukul dengan linggis oleh Tante Tini Teriak Dinar melihat Arman yang terjatuh Sambil mengerang kesakitan Tante Tini berjalan mendekati Dinar Namun Arman berhasil menarik kaki Tante Tini Wanita itu mengayunkan linggisnya ke tangan Arman Tapi Arman langsung menarik kaki Tante Tini Hingga wanita itu terjatuh Dan linggis di tangannya terlempar Pecahkan kacanya Dan larilah secepat yang kau bisa Perintah Arman seraya menatap ke arah linggis di lantai Yang tak jauh dari tempat Dinar berdiri Ia mengambil linggis itu Dan memukul kaca tersebut dengan sekulah tenaganya Menggunakan linggis Prang Kaca restoran itu berhasil dipecahkan Dan saat akan keluar Dinar menatap Arman yang masih bergelut dengan Tante Tini Melihat Dinar yang ragu-ragu untuk keluar Arman langsung meneriakinya Cepat lari Teriak Arman Dengan air mata yang terus menetes di kedua pipinya Dinar segera berlari Ia tak memperdulikan rasa sakit di tangan dan kakinya Akibat tergores kaca yang pecah Juga kakinya tertusuk pecahan kaca yang berserakan di lantai luar Dinar terus berlari menerobos Jalanan di tengah kegelapan malam Sekitar setengah jam ia berlari Dinar bertemu seorang laki-laki tua Yang mengendarai mobil kejam Laki tua itu menghentikan mobilnya Saat melihat Dinar yang berlari terhuyung-huyung di tengah jalan Anak, mau kemana? Tanya lelaki tua tersebut Saya dikejar-kejar orang pak Teman saya terkurung di sana Jawab Dinar tak mampu menahan isak tangisnya Di satu sisi ia merasa lega Karena telah bertemu orang Dan di sisi lain ia takut jika orang ini bukanlah orang baik Dimana? Tanya lelaki tua tersebut Dengan jari yang gemetar Ia menunjuk ke arah belakangnya yang merupakan jalan ke restoran Lelaki tua itu mengerutkan keningnya Jangan-jangan restoran itu? Ujar si lelaki tua Iya pak, benar Di restoran sana itu Saya memang sudah lama menyelidiki restoran itu Karena keponakan saya juga terkena penyakit aneh Setelah berhenti bekerja dari restoran tersebut Ujar lelaki tua Perkenalkan Saya pak Rano Saya sering sekali datang ke restoran itu Hanya sekedar untuk menyelidiki Tentang keponakan saya Yang terserang penyakit aneh Setelah berhenti bekerja dari tempat itu Hingga suatu saat Saya berhasil menemukan titik terang Dari apa yang sudah terjadi pada keponakan saya Dan malam ini Saya ingin mengakhiri semuanya Ujar lelaki tua Ayo masuk Kita ke sana Selamatkan teman-temanmu Ajak lelaki tua itu Dinar terlihat mempertimbangkan tawaran tersebut Hingga akhirnya ia menganggup dan segera masuk ke dalam mobil Di dalam mobil itu keduanya sama-sama berdiam diri Hingga beberapa saat Kemudian mereka sampai di halaman restoran Si lelaki itu keluar Sambil membawa sebuah senapan angin Ia memberikan sebuah kunci roda pada Dinar sebagai senjata Kalau-kalau ada yang menyerangnya Dinar sebenarnya takut Namun ia juga khawatir dengan keadaan Arman dan Oda Yang kemungkinan masih berada di sebuah ruangan di tempat itu Tetap berada di belakangku Ujar pak Rano Mereka masuk ke dalam restoran Pemandangan pertama yang mereka lihat adalah Darah yang ada di mana-mana Arman Ucap Dinar Dan dari sebuah ruangan terdengar suara teriakan Arman Mereka berdua segera menghampiri ke ruangan tersebut Dan ternyata Arman sedang diikat Dan Tante Tini sedang menaburi pasir ke luka-luka di tubuh Arman Tidak hanya itu Setelah ditaburi pasir Tante Tini juga mengusap-ngusap luka Arman dengan kasar Arman mengerang-gerang kesakitan Berdua Pak Rano menedang pintu dan seketika Pak Rano menembakkan senapan anginnya ke atas Yang membuat Tante Tini menoleh ke arahnya Kau kembali gadis manis Ucap Tante Tini tersenyum Ia mengambil linggisnya dan mulai menyerang Pak Rano Namun laki tua itu dengan sangat sigap menghindar dari serangan Tante Tini Di saat Pak Rano dan Tante Tini tengah menyerang satu sama lain Dinar berusaha melepaskan Arman Wajah Arman pun penuh dengan darah Dan beberapa saat kemudian Pak Rano berhasil melemahkan Tante ini Ia memegangi tangan Tante ini Dengan posisi tubuh Tini tengkurap di lantai Lalu Pak Rano mengeluarkan tali dari dalam sakunya Dan langsung mengikat kaki dan tangan Tini Saat Pak Rano menarik Tante Tini agar berdiri Arman langsung menyerang Tante Tini Plak! Beriak! Arman menampar Tante Tini Sudah cukup! Ujar Pak Rano Sebaiknya kita bawa dia ke rumahku saja Biar ayah dan ibuku yang akan membawanya besok ke kantor polisi Kata Arman Baiklah Sekarang kita ke mobil Jawab Pak Rano Namun baru saja mereka melangkah keluar Mereka diserang oleh karyawan-karyawan Tante Tini yang sudah seperti orang kesurupan Jangan ada yang memukul mereka Mereka hanya berada di bawah pengarus sesuatu Ujar Pak Rano seraya melepaskan tasbih yang ia kalungkan Bismillahirrahmanirrahim Ucap Pak Rano seraya berjalan maju Ia menghindari serangan membabi buta dari para karyawan yang kesurupan Hingga kemudian Pak Rano berhasil memegang kepala salah satu karyawan tersebut Dan saat tersentuh tangan Pak Rano yang masih memegang tasbih Si karyawan yang bernama Irma itu langsung terjatuh menggelepar-gelepar Dan memuntahkan cairan berwarna keruh yang berbau amat busuk Dengan gesit Pak Rano segera mengulangi hal yang sama Pada satu persatu karyawan tersebut Hingga semuanya jatuh tak sadarkan diri Bapak hebat sekali Sepertinya Bapak sudah terlatih ya Pak Ujar Dinar tak bisa menahan rasa kagumnya Pada sosok Pak Rano Pak Rano tersenyum Saya ini dulunya seorang tentara Tapi sudah lama pensiun Dan sejak saya pensiun itulah Saya mulai mengabdikan diri saya sebagai guru mengaji Bagi anak-anak yang kurang mampu Jawab Pak Rano Dinar berdeca kagum Mereka pun keluar dari restoran terkutuk itu Dan setelah memasukkan paksa Tante Tini ke dalam mobil Pak Rano Mereka pun berangkat Namun di tengah jalan yang sunyi Tini mengamuk di dalam mobil Dan mulai membentur-benturkan kepalanya ke kepala Pak Rano Hingga tiba-tiba Allahu Akbar Teriak Pak Rano seraya membanting setir ke arah kiri jalan Setelah melihat seorang wanita tua berjalan di tengah jalan Dan Semuanya menjadi gelap Singkatnya Saat Dinar terbangun Ternyata mereka sudah berada di dalam sebuah curang Dinar menangis jadi-jadinya saat melihat Pak Rano meninggal Karena tertusuk kayu yang menembus dadanya Begitu juga dengan Arman Ia meninggal dengan keadaan yang tak kalah mengenaskan Tapi anehnya Tante Tini tidak ada di situ Dinar mulai ketakutan Ia mencoba mencari jalan naik ke atas Namun hanya sia-sia Hingga pagi hari tiba Dinar terus berjalan tanpa arah dan tujuan di tengah hutan Ia memakan apa saja yang ia temui Termasuk camur mentah Hingga seminggu kemudian Dinar yang sudah sangat lemah itu pun Ditemukan oleh beberapa orang pemburu Dan mereka segera membawa Dinar ke rumah Di sana Dinar diobati Hingga ia benar-benar sembuh Dan akhirnya diantar pulang oleh orang-orang yang menemukannya pertama kali Dinar juga menceritakan tentang kecelakaan yang merenggut nyawa tiga orang yang pergi bersamanya Namun anehnya Saat tempat itu didatangi orang-orang Ternyata Tidak ditemukan apa-apa di sana Entahlah apa yang terjadi setelah Dinar meninggalkan jasad Pak Rano dan Arman Di sisi lain Di desanya Dinar disambut dengan bahagia oleh orang tuanya Ia juga mendengar berita tentang Oda Ternyata Oda sudah pulang Tepatnya bukan pulang sendiri Melainkan diantar oleh seseorang Pada saat itu katanya Oda ditemukan di alaman rumah Dengan posisi berbaring di tanah Dan disampingnya terdapat tas yang berisi banyak uang Namun kondisi Oda saat ditemukan itu Sudah dalam keadaan lumpuh total Tidak bisa bicara dan lain-lain Dan saat Dinar mengunjunginya Terlihat air bening menetes dari kedua mata Oda Bahkan sampai sekarang Belum diketahui penyebab lumpuhnya Oda Dan orang-orang yang bekas bekerja di restoran Tante Tini Dan kisah ini selesai Sampai disini Terima kasih Om Ras Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini disini Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton